Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, tahap sejahtera buat kita semua Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Beserta seluruh jajaran pengurus DPV Gerindra Yang saya hormati calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI 2017-2022 Bapak Anies Rashid Baswedan Dan Bapak Sandiaga Solahulil Kuno Juga kepada seluruh tanggung undangan Yang dengan tidak mengurangi rasa hormat Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tanggung undangan Hari ini sekalian yang hadir di dalam acara kita malam hari ini Acara malam ini Mudah ditebak sebagai bahagian Tak terpisahkan dari dinamika Bilkada DKI Karena seluruh tanggung undang saya dan Pak Prabowo Subianto Yang notabene adalah pengusuh Paslon Ani Saji Juga Tajuk kita pada malam hari ini Adalah Pidakto Kebangsaan Yang akan disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan Walaupun demikian Malam hari ini Fokus kita tidak membicarakan Tentang pilkada DKI-nya itu sendiri Tetapi Terkait Tentang keinginan Kita semua Mengelola dinamika demokrasi Agar tidak merusak persatuan kita bersama Kompetisi Bilkada Adalah perlombaan kehendak Untuk memberi kontribusi terbaik Bagi rakyat Jakarta Yang dalam bahasa Umat Islam Selain disebut sebagai Pastawi Potofairot Melalui Pemenangan Paslon masing-masing Jadi Bilkada Bukanlah kompetisi Untuk kepentingan Masing-masing paslon Apalagi Untuk kepentingan Partai-partai pengusuh Serta pendukungnya Betul bahwa kompetisi Kompetisi itu terjadi Akibat ada perbedaan-perbedaan Di antara Pihak yang berkompetisi Tapi Perbedaan itu Bukanlah Alat justifikasi Untuk Membuat Bilkada Boleh Menghalalkan Segala Cara Dan Melakukan Bungi Halus Sehingga Merontokan Sedih-sedih Kebestaraan Sebagai Masyarakat DKI Saat itu Saya mengajak Mari Berkompetisi Sedinamis-dinamisnya Tapi Tetap Dengan Cara-cara Sehat Sesuai Politer hukum Dan Akal Sehat Agar Setelah selesai Bilkada Kita Dapat Kembali Menyatu Sebagai Satu keluarga Besar Masyarakat Jakarta Tanpa Ada Ganjalan-ganjalan Apapun Akibat Kompetisi Sengit Selama Bilkada Realitas Biasa ini Alhamdulillah Bilkada Sangat Dinamis Bahkan Di Putaran Pertama Kelikut Sertaan Masyarakat Juga Tanah Tinggi Namun Juga Realitas Bahwa Tensi Politik Keterbangan Itu Juga Meminggi Hal ini Menurutkan Satu Pelajaran Sekalipun Idealita Seperti Yang saya Sampaikan Sangat Mudah Diucapkan Tapi Tidak Mudah Mengelola Keberagaman Apalagi Keberagaman Suku Agama Ras Antarkoloman Dan juga Kepentingan Kepentingan Namun Sekalipun Tidak Mudah Bukan Berarti Itu Tidak Bisa Kita Kepala Dengan Baik Apalagi Sejarah Bangsa Kita pun Sudah Membuktikan Bahwa Kita Mampu Mengelola Keberagaman Tersebut Dengan Baik Dalam Jangka Waktu Yang Cukup Lama Dalam Kesempatan Ini Saya Mengajak Hadirin Semua Pelakukan Refleksi Tentang Keberagaman Dan Persatuan Dalam Hemat Saya Keberagaman Atau Kebenekaan Itu Adalah A A Sebuah Keadaan Jadi Yang Ada Di Hadapan Kita Semua Siapapun Yang lahir Di bumi Indonesia Harus Bisa Menerima Kenyataan Tentang Keberagaman Ini Sejak Tidak Boleh Dan Tidak Bisa Menolaknya Bahkan Keberagaman Kita Termasuk Sebuah Keajaiban Dunia A Miracle Of The World Karena Kita Sungguh-sungguh Beragam Tidak Ada Keberagaman Kita Apalagi Ditambah Dengan Strategis Hari ini Yang Membawa Berbagai Kepentingan Kepentingan Global Membuat Keberagaman Atau Kebenikan Kita Juga Berkembang Menjadi Semakin Kompleks Itulah Realitas Keberagaman Yang harus Kita Salami Dan Kita Kewala Bersama Di Di sisi lain Persatuan Adalah A Process Of Vitamin Sebuah Proses Menjadi Yang Harus Diiktiarkan Oleh Kita Semua Tidak Bisa Kita Menunggu Terjadi Persatuan Begitu Saja Dengan Sendirinya Siapapun Yang Melahir Atau Hidup Di Bumi Indonesia Harus Terlibat Menjadi Bagian Dari FDR ini Yang Terbaik Tentu Adalah Aktif Mengimpiakan Persatuan Tapi Kalaupun Ada Yang Mau Pasif Itu Lebih Baik Daripada Aktif Tapi Merusak Persatuan Kualitas Dan Kekokohan Persatuan Kita Berkolelasi Langsung Dengan Kualitas Dan Intensitas Ikhtiar Kita Mewujudkannya Seketika Kita Berhenti Berikhtiar Wujudkan Persatuan Saat Itu Pula Persatuan Jadi Semata Impian Bahkan Penuju Kebunahan Hal Hal Sekali Yang Saya Hormati Karena Itu Marilah Kita Terus Persatuan Ini Dalam Kondisi Apapun Kita Dengan Keberangaman Yang Terdikian Luas Tentu Kementingan Masing Masing Kita Pun Memiliki Spektrum Yang Sangat Luas Di situ Ada Gap Yang Luar biasa Gap Hanya Bisa Dijembatani Dengan Dialog Dalam Dialog Akan Dialektika Bagas Lalu Perbedaan Kita Buka Di atas Kejaan Tidak Perlu Kita Sembunyikan Dan Selanjutnya Kita Bersama-sama Mencari Solusi Atas Perbedaan Perbedaan Tersebut Selama Ini Bukan Berarti Tidak Ada Tidak Ada Komunikasi Tapi Saya Secara Subjektif Melihat Dialog 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 Komunikasi Komunikasi Sepuluh tahun Terakhir Itu dilakukan Dengan Pasif Hanya Di saat-saat Menjelang Event-event Politik Seperti Bilkana Pemilu Legislatif Dan juga Bilpres Dialog Best Kapus Tidak Tidak Tahnih Tidak Tidak Dari Tidak semi-tidak Jangan Tidak PKS dan saya yakin juga dengan Partai Gurindra sangat siap untuk berdialog secara sustansial membicarakan bukan hal-hal jangka pendek, tapi jangka padat untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. PKS dan Gurindra melicotoh sampai hari ini, Alhamdulillah sering kami berdialog, berdiskusi, menyampaikan apa-apa yang menjadi pandangan Partai masing-masing. Memang ada perbedaan di antara kami berdua, tapi persamaannya jauh lebih banyak dari perbedaan-perbedaan itu. Karena itu Alhamdulillah PKS dan Gurindra sampai hari ini terus bersama-sama, bahkan Pak Prabowo sering menyampaikan, kita adalah sekutu. PKS dan Gurindra berkeinginan agar dialog-dialog seperti ini itu bisa dilakukan oleh seluruh partai politik. PKS dan Gurindra siap terbuka untuk membangun dialog-dialog seperti itu. Dan kami berharap bahwa pertemuan kita hari ini juga menjadi awal bagi dialog-dialog seperti itu, yang lebih jernih, lebih substansial, dan menjadi bagian dari iftihan kita kewujudkan persatuan. Demikianlah Bapak-Ibu sekalian, sebagai pengantaran yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Bila'i taufiq wa'ilayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allah'u'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!